Ayat ini berkata, siapakah yang menipu? Mereka yang mendengar, tidak melakukan. Sama-sama katakan, mendengar firman, sama-sama pegang telingamu. Mendengar firman dan tidak melakukan adalah penipu. Penipu diri sendiri. Gak saya bilang, Alkitab bilang. Jadi kalau engkau mendengar, mengampuni, tapi tidak mengampuni, menipu diri sendiri. Saya kasihan kadang-kadang, sudah lama jadi kristen. Mengampuni pun gak lulus. Sudah lama, sudah lama ikut Tuhan. Matius 7 ayat 26, 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya sama dengan orang yang apa? Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubulah apa? Rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Tadi saya yang pertama. Alkitab Yaakobus 1, mendengar, tidak melakukan disebut apa? Menipu diri sendiri. Yang kedua, mendengar dan tidak melakukan. Kata kitab Matius 7 ayat 26 adalah orang bodoh. Aku tidak mau disebut Tuhan bodoh. Aku tidak mau disebut Tuhan penipu. Aku mau melakukan apa yang dia bilang. Dia bilang, aku mengampunimu, engkau juga mengampuni. Sebagaimana aku telah mengampunimu, demikianlah engkau mengampuni. Kalau saya tiga ayat 13, sebagaimana aku mengampunimu, ampunilah kesamamu. Sabarlah. Sabarlah melihat kelemahan orang lain. Itu kata yang kalau saya tiga ayat 13. Sabarlah melihat kelemahan orang lain.